Intro Kembali lagi di Insight Ramadhan dan kita membahas program yang ternyata cukup menarik nih Program antara Basnas Basis DKI Jakarta dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dan sekarang yang mungkin sahabat Insight perlu tahu nih, saya dan juga Arley perlu tahu bahwa Ternyata ada program-program lain yang langsung bersentuhan masyarakat merasakan nih Nah mungkin bisa diceritakan baik dari Pak Nasir maupun Ibu Rini mungkin Apa sih program yang benar-benar masyarakat merasakan langsung dengan kolaborasi dari dua organisasi ini? Sebenarnya kita kerjasama dengan Basis itu sudah sejak lama ya Tidak hanya pada saat program Cahaya Ramadhan saja Cahaya Ramadhan kita baru tiga tahun Yang pertama sebutkan tadi Ramadhan ceria ini khusus untuk anak-anak Kemudian di tahun kedua di 2020 kemarin sekalipun ini masa pandemi gitu ya Ini masih berjalan masuk ke 22 panti Jadi program Cahaya Ramadhan di mana Basnas Basis DKI Jakarta itu menugaskan namanya musrif atau musrifah Tenaga pendidik yang sudah diseleksi oleh bajis Mereka nginep selama 25 hari di panti Kayak pesantren kilat ya Tapi ini musrif-musrifahnya yang datang ke panti Jadi mereka 24 jam sehari ada di sana selama 25 hari Nah kemudian mereka ngapain sih selama belajar itu ya dari mulai baca ikhro Kemudian belajar sholat, belajar wudhu, belajar jus amak Kemudian di akhirnya nanti sebagai penghargaan itu ada lomba Lomba di dalam pantinya untuk lomba ajan Bahkan ada lomba cover lagu islami Mbak Erli bisa sama Mbak Itan bisa Saya kayaknya takut hati merentukan panti Jadi selama 25 hari mereka berada di dalam panti Mengikuti kegiatan tersebut Kemudian di akhir mereka lomba di dalam panti Dan lomba antar panti Nah setelah lomba antar panti Kemudian penutupan itu ada wisuda yang tafis Bahkan di 25 hari aja Dari WBS, dari warga pindahan sosial Ada yang hafal 5 jus Masya Allah Sampai ini benar-benar kemarin itu disampaikan oleh Pak Ketua Bajis Bahwa ini di luar ekspektasi Barang melebihi Melebihi banget Makanya ketika kami juga ditanya Ini gimana program dilanjutkan Saya tegasnya Pak ini harus dilanjutkan Makanya kalau bicara ini kegiatan yang benar-benar menyentuh Bahkan ketika akhir masa pelatihan Eh sorry, masa santren kirat itu Sudah terjadi bonding antara musri-musrifah dengan WBS Terutama ya yang sangat menyentuh itu ketika mereka itu di Pantilansia Pantilareda Kakek nenek-nenek ini sampai memeluk, sampai nangis, sampai seolah-olah sudah harus berpisah Beratnya udah dengernya Buru, anak gitu kali ya Jadi udah ke bondingnya Iya Kemudian termasuk ke anak remaja Coba bayangin Anak yang penuh tato disini Setiap hari harus tadarus Besarnya Harus itu Coba Semua ada di Dinas Sosial Betul Betul Nah untuk guru-gurunya sendiri ini berarti memang Basnas Basis melakukan seleksi yang cukup ketat Agar mereka bisa stay tinggal di panti itu ya Berarti sekarang sudah mulai mereka tinggal ya Sudah mulai ya Dari tanggal berapa bu ya? Kita launching mari Tanggal 21 Tanggal 21 Nanti berakhir di tanggal 17 April Ya Apa namanya 5 hari menjelang lebaran Oke Biasanya satu panti itu ada berapa Guru Musibah yang ditugaskan Tergantung ininya Pantinya Ada yang 1 Ada yang 6 Ada yang 5 Jadi tergantung Tergantung jumlah ya? Ya jumlah Jadi panti itu kan memang tidak semua ikut program ini Karena memang Karena kondisinya tidak memungkinkan Misalnya UGDGJ itu tidak mampu untuk belajar Maka kita memang seleksi Kita seleksi Kemudian Ada panti Bina Daksa yang total care Jadi disitu yang memang Beliau sudah tidak bisa ngapa-ngapain Bad ridden Nah itu juga ada beberapa Tetapi Itu juga yang kita galakkan Karena apa? Justru dengan sentuhan spiritual Mereka itu sangat memerlukan Yang jadi anggota binaannya itu Khusus yang dari panti Atau dari luar Masyarakat bisa ikutan juga Enggak sih program itu? Kalau Zahaya Ramadan khusus yang WPS yang ada di panti Jadi khusus warga binaan Dari 7.400an semua yang ada Kita seleksi kemarin 2.300 Yang mampu Untuk melakukan Mengikuti kegiatan Ini ya Nah kalau Melihat program kolaborasi Kalau aku pribadi sih Kayaknya Masya Allah ya ternyata Karena kita tidak tahu ya Jadi begitu kita tahu Ternyata tantangannya seperti ini Dan ada Insya Allah ada program Yang menjadi salah satu solusinya Betul-betul Kamu melihatnya gimana Ini luar biasa banget Kalau melihat aku Karena kita mungkin dulu Cuma sekedar tahu Apa sih kerjaannya Dini sosial gitu kan Mungkin cuma Merangkul Merangkul Masyarakat-masyarakat Masyarakat yang Tidak punya tempat Kemudian mereka Dikasih wadah gitu Tapi kita gak Gak sampai Sedalam ini Mengetahuinya Betul-betul Tapi insya Allah Mudah-mudahan Dengan adanya program ini Gak hanya Ya kayak tadi Panasir bilang ya Jangan Cuma Di bulan suci Ramadan aja Tapi berkelanjutan terus Karena ya Membina Sentuhan spiritual itu memang Modal dasar ya Bu ya Yang siapapun yang disentuh Kalau Tersentuh aja ya Tersentuhnya adalah Ruhnya itu rasanya kan Masya Allah Yang kita gak pernah tahu ya Bener Program ini mungkin Bisa merubah Satu dua orang Yang akhirnya bisa menjadi Orang-orang yang lebih baik lagi Langsung Lansia-lansia itu Berpenungkan Itu kan ini gak pengen Berpisah ya Bu Karena kan merasakan Manfaatnya ya Masya Allah ya Tapi bener yang tadi Erli katakan nih Bahwa sebenernya Ternyata Dina Sosial Provinsi DKI Jakarta Dibantu dengan Basnas Basis Jakarta Mempunyai program Yang sangat luar biasa Dimana program ini Ternyata Kalau kita mengetahui Sahabat Insight Harusnya mensupport nih Program ini ya Dan kalau perlu Sahabat Insight Langsung aja sekarang ya Ikutan donasi nih Bersama Basis DKI Jakarta Melalui QR Code Yang ada di layar televisi Jadi Anda bisa Sambil di rumah Siapin untuk buka puasa Sambil berbagi Untuk saudara-saudara kita Berarti langsung Ambil handphonenya Siap-siap ya Bener Scan to QR Code Baik yaudah Kita kasih waktu Untuk scan QR Code nya Tapi jangan kemana-mana ya Kamu akan mekan kebas Yang satu ini Tetap di Insight Ramadan Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax